Bug paling parah yang pernah gue temuin untuk saat ini dan katanya masih work ya, apakah bener? Bakal kita bahas selengkapnya di video ini Halo semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds Oke temen-temen, di video kali ini gue bakal ngebahas soal... Apa ya? Topik yang lagi viral gitu temen-temen Soal bug Immortal Ghost ya Apa itu bug Immortal Ghost bang? Bug Immortal Ghost itu adalah bug yang ngebuat kita itu jadi immortal Bukan immortal sih sebenernya ya Lebih ke invisible ya Lebih ke gak keliatan gitu sama musuh Dan juga kita lebih kayak hantu lah Makanya disebutnya Ghost gitu ya Bug Immortal Ghost Hantu yang gak keliatan, hantu yang invisible Hantu yang gak bisa keliatan sama player lain Jadi kalau kita pakai bug ini temen-temen Kita tuh bisa nembak musuh dan musuh gak tau keberadaan kita dimana Dan juga kita bisa ngehit musuh tanpa diketahuin posisi kita dimana temen-temen Itu gila sih Bug yang paling parah banget ya Dan by the way gue dapet informasi ini dari Instagram Di inbox gue Di Instagram gue Jangan lupa juga guys Follow di At Randy Rangers ya Tadi ada yang ngirim Ini ada Syahril WHYD underscore Thank you banget untuk Syahril ya Jangan lupa follow Instagramnya juga Disini gue dapet bukti dari Salah satu korban bug ini temen-temen ya Sebenernya ini bukan cheat loh Ini tuh adalah bug ya temen-temen ya Bug di zipline Tepatnya di Mapurgatory Dan ini bug yang paling parah men Karena kita kalau ngebug ini kayak cheater ya Tanpa nge cheat Tanpa install yang Apa namanya Kayak cheat-cheat gitu ya Tanpa di root dan lain sebagainya Cukup ngebug doang Bisa jadi cheater Wah parah sih ini ya Tapi kayaknya ini bug sudah di fix temen-temen Dan ini salah satu bukti bahwa Ada orang yang menggunakan bug ini Nah kita bisa lihat disini ya temen-temen ya Orang ini tuh menggunakan bug cheater temen-temen ya Eh bug cheater Bug ini maksud gue Bug di zipline Arah ke rumah danau Oke kita bakal bahas Di video ini Ini juga dikirim sama Subscriber gue di instagram Thank you banget ya Disini ada WV23 Dari FF Empire Kita lihat disini posisinya Temen-temen ya Dia tuh kena zona Tapi Enggak ngurang sama sekali Darahnya masih tetap 200 Dan kita lihat disini dia pakai AK dan juga shotgun Sambil melayang men Kita lihat spasnya Oke nge-shoot orang Dan damage masuk men Gila gak Jadi Parah banget sih menurut gue ini ya Dia Wow Dia bisa nge-hit Oke Dia bisa nge-hit orang dari Jarak yang jauh banget Dari zipline sini Dan langsung Mati orangnya dari sini Gila Dia nge-kill 9 tuh ya Parah banget sih menurut gue ini bug Dan untuk kalian yang gak ngerti Ntar gue bakal bahas lebih lengkap Jadi kita lihat dulu aja Gimana bug ini Gimana bug ini bekerja Gitu loh Oke kita lihat disini ya Dia nembakin orang dari sini Tapi nge-hitnya tuh Di zona yang sudah jauh banget Kita lihat tadi zona yang sudah jauh banget ya Disini dia udah kill 9 Tapi temen-temen gue omongin sekali lagi Dia bukan nge-cheat ya Dia ini nge-bug Jadi nge-bugnya itu dia Kayak tubuhnya tuh di zipline Tapi waktu dia nge-shoot Itu dia di tempat lain gitu loh Ngerti gak sih menurut maksud gue Jadi tubuhnya tuh nyangkut di zipline Tapi raga kita tuh bisa berjalan kemana-mana Misalnya gue di zipline nih Tapi gue tuh lagi nembakin orang di field Ataupun di lokasi lain ya temen-temen ya Oke disini gue bakal langsung aja Cobain bugnya Dan ini gue nge-cobain bugnya sekitar 3 kali ya temen-temen Ini percobaan pertama Waktu gue main squad Lokasinya tuh ada di sekitaran rumah danau Di map matdoc Jadi caranya kalian tinggal naik ke zipline ya temen-temen Terus kalian klik home Di tombol tengah ya Terus bersihkan langsung aja aplikasinya Tutup free fire-nya Langsung buka lagi game free fire-nya temen-temen Oke kita tunggu beberapa saat temen-temen Sambil loading ya Jadi gue kasih tau sama kalian ini Bug immortal ghost yang paling parah Menurut gue Dan juga ini udah gue cobain Lumayan ini ya Bener-bener apa ya Ada yang work ada yang enggak Waktu gue nyobainnya Tapi semoga cepet di fix temen-temen Karena gue juga udah kontak Sama orang Garena Dan mereka sudah tau ya Dan ini bakalan cepet di fix Mungkin setelah video ini Kalian tonton gitu kan Kalian udah gak bisa lagi nyobain bug ini Karena bug ini sudah di fix mungkin ya Tapi kalau kalian ingin cobain Juga jangan Menurut gue sih ya Karena sangat merugikan Dan kalian bisa di report cheat temen-temen Beneran Kalian bisa di report cheat ya Jadi nah disini kita lihat tuh Waktu gue masuk Oke Kalian tinggal klik lompat Terus kalian sudah masuk ke dalam bugnya Inilah bug immortal ghost temen-temen ya Dan waktu kalian masuk sini Kalian gak bakal bisa looting Untuk sekarang nih gak bisa looting temen-temen Dan juga kalian gak bisa ngambil apapun Tapi pingnya stabil ya Pingnya stabil Terus ada suara temen-temen kita juga Kalau main squad ya Terus ada yang ngekill juga keliatan di layar gitu loh Jadi kayak biasa aja gitu loh Tapi kita gak bakal bisa looting apapun Di dalam in-game nya Waktu kita nyobain bug immortal ghost ini Ini waktu gue cobain bug immortal ghost ya temen-temen ya Ini waktu gue cobain Jadi ntar kalian itu bakal kembali ke posisi kalian semula Waktu kalian naik zipline Terus naiknya tuh di atas zipline nya di tengah-tengah ya Terus lompat Terus kalian masuk lagi Kesini udah gak bisa looting apa-apa Nanti kalau udah selesai beberapa lama Kalian bakal Pingnya bakal stabil lagi Ini kan pingnya stabil ya Tapi ntar kalian bakal kayak relog lagi lah Kalian coba liat disini ya temen-temen ya Dan ini masih gak bisa looting Oke ini gue kira Berhasil ataupun masalah wifi nya yang kurang ya Oke nah disini temen-temen ya Tadi gue cepetin aja Terus waktu gue masuk ke rumah Terus udah masuk lagi ke dalam Mod house ini Ataupun rumah dana ini Tadi gue skip di beberapa bagian aja ya Tapi pas bagian kesini gak gue skip temen-temen Oke disini gue udah bisa looting nih Udah bisa cobain senjata Udah bisa angkat ammo Senjata Helm Dan lain sebagainya Dan disini gue nemuin satu musuh ya Tuh ada spas juga Bisa gue ambil ya Pokoknya kayak biasa aja Kalau udah kayak gini Nah itu ada musuh tuh Kalian liat baik-baik Kayaknya dia gak liat posisi gue Parah banget sih ini Kalau emang bener bisa Tuh kan Itu gue ada di depan dia Tapi dia gak ngeshoot tuh Temen-temennya Dia malah ngeshoot temen gue Yang lagi lari Parah banget sih menurut gue Dan disini gue di end Gue gak tau dia bisa lock up Nge-debak posisi gue Atau emang gue udah keliatan Gue gak tau ya Cuman yang jelas tadi Pas dia liat gue Di depan matanya Dia gak sama sekali nge-hit Gue di depan matanya Malah nge-hit temen gue Yang lagi di belakang gitu kan Dan itu menurut gue Bug yang cukup parah Dan juga semoga cepet di-fix ya Temen-temennya Dan gue bakal coba Di percobaan kedua Tapi di percobaan dua ini Dengan trik yang sama ya Kalian tinggal buka Free Fire Masuk ke Mad Dog Terus juga masuk ke Zip Line Terus re-lock Langsung aja Nah disini gue liat orang berenang Kalian liat ya Nah tau kan ada yang nge-bug juga Ini kayaknya bugnya sudah tersebar Di grup-grup Facebook Karena banyak banget grup-grup Facebook Yang ngomongin soal bug Immortal Ghost Bug Immortal Ghost ini Banyak yang dirugiin Karena banyak yang di-kill Banyak yang Tiba-tiba mati Waktu dalam rumah gitu kan Ada yang di-prank malah Gue liat di Youtube tuh Dengan bug ini Dia bikin es kepal gitu Yang dikurungin orangnya Parah banget Terus juga dikasih Bomb di headset Wah gila sih Ini kalau bug Ini bener-bener Work di ranked Gila banget Menurut gue ya Dan disini Teman-teman Gue masih Pinknya belum stabil Dan bisa Kalian gak bisa Apa ya Ngelut apapun disini Ntar gue bakal balik ke Rumah danau Sebentar lagi Nah Tuh kan Kalian liat ya Jadi kalau kalian udah balik Ke rumah danau Ini kalian kayak Udah Dalam in-game yang sebenarnya Gitu ya Kalau tadi tuh belum lah Jadi pinknya belum stabil Kalian tuh masih kayak Di awang-awang Gitu lah teman-teman ya Dan disini baru kalian Sudah masuk di in-game Kalian bakal keliatan Posisinya kalau kayak gini Dan untuk di game Pertama tadi Posisi gue Ada yang Gue rasa Gue gak keliatan ya Tapi musuh tiba-tiba Nge-hit gue Dan di game kedua ini Gue juga kayaknya gagal Bukan kayaknya sih Emang lebih tepatnya gagal ya Teman-teman ya Di bug ini Mungkin bugnya sudah di-fix Waktu gue cobain Bug Immortal Ghost Dan waktu gue cobain Disini udah bisa looting Udah bisa ngambil item ya Terus gue coba Cari-cari orang Disini sebentar ya teman-teman Untuk ngetes Apakah ini Bugnya work Atau enggak ya Ternyata waktu gue Jalan disini Udah di-hit sama musuh Berarti Itu sudah membuktikan Kalau bug ini Udah di-fix mungkin ya Dan gak bisa dipake lagi Teman-teman Gitu Dan Kesimpulan gue di video ini Soal bug Immortal Ghost Bug ini Ini ya Banyak yang menyalahgunakan bug ini Pastinya untuk Ngerang Untuk Klasik Kalau klasik enggak sih ya Untuk ngerang Untuk dapetin buyah Gitu parah banget Tapi gue tegasin sekali lagi Kalian bakal di-report cheater ya Jangan sekali-sekali Pake bug ini Untuk Dapetin buyah Untuk Nge-kill orang banyak ya Karena Sekali kalian nge-kill orang Gitu Orang tuh bakal nge-report cheat Masukin ke grup Report ke admin Dan akun utama kalian Bakal di-abisin Atau bakal di-ban Teman-teman ya Oke mungkin itu aja video dari gue Semoga video ini Berguna Dan jangan lupa Komentar like dan subscribe Follow instagram gue juga di Atrendy Rangers Jangan discord gue di deskripsi Thank you udah nonton Dan Sayonara Come and fly away with me Come and fly away with me Come and fly away with me Capa Capa